Intro Dalam rangka evaluasi perkembangan situasi politik terkini pendisiplinan masyarakat taat protokol kesehatan COVID-19 maka dilaksanakan rapat persiapan OPD lingkup Pemda Maluku yang dilaksanakan pada hari Selasa 21 Juli 2020 pukul 11 waktu Indonesia Timur yang bertempat di ruang rapat lantai 6 kantor Gubernur Maluku Rapat tersebut dipimpin oleh Brigjen TNI Irianto SIPMSI selaku Ketua Tim Rombongan Pengawalan Menteri dan Wakil Ketua Tim Rombongan Pengawalan Menteri Brigjen Pol Dr. Andrus Erwin Cahara yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Kasrul Serang STMT Unsur TNI atau Polri Maruku dan OPD terkait Rapat tersebut membahas tentang persiapan dan pengawalan kedatangan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kamanan Prof. Dr. Muhammad Mahmud MD SHSU MIP pada hari Kamis 23 Juli 2020 di Kota Ambon Kami yang hadirin untuk rapat persiapan penyembunan Menteri Koordinator Bidang dan Kamanan-Kaman dari kami sendiri dari Penda yang OPD terkait kemudian dari Polda, dari Kodam juga dari Bawaslu sampai kita tunggu dari Kapinggu dari Kodam, dari Langut ini kemudian kemudian kita siap mendengar kemudian arahan atau maksud rute dan hari-hari dari penyembunan Polda Bidang ini kami siap mendengar kemudian seperti biasa kami menyiapkan pemerintah semua fasilitasnya memasuk acara rekatannya kita semua siap mendengar arahan dari Kodam dan Polda Bidang sudah mulai dari tiga hari terakhir ini kita komunikasi dengan Kodam, dari Polda Bidang-Polda Bidang-Polda Bidang itu juga dari pemangaman di Kodam dan di Kodam namun kemungkinan dengan keadaan tiga hari-hari itu dengan ini advance-nya akan memberikan kita lebih kekepastian maksud kejuan rute dan lain sebetulnya Sebetulnya kunjungan ini berpengar satu rangkaian Pak dari MTP hari ini kemudian besok ke Stifika baru usahanya ke kita dari Kamis dan malam Suman jadi satu rangkaian sehingga kita terbagi tim haju itu ada tiga kebetulan kita yang berada di Ambon kemudian kami disertai beberapa kawan-kawan yang satu hombongan pemberitahuan kita akan melaksanakan dalam rangka kunjungan kerja melaksanakan pendahuluan tim haju sebanyak sekitar 12 orang tim haju ini dalam rangka untuk mengkoordinasikan hal-hal yang kita butuhkan dalam rangka kunjungan kerja agar pelaksanaan kunjungan kerja Menko Perhukam ini bisa berjalan dengan lancar amat dan tertik untuk perusahaan kemudian saksaran yang akan kita laksanakan yaitu dari bandara ke nanti akan kita lihat Pak di kegiatan rundown tapi kira-kira antara bandara kemudian kontor kebetulan kemudian hotel mungkin ada beberapa acara-acara yang masih laksanakan di hotel maupun beberapa tempat yang akan kita lihat nanti kemudian yang perlu kita koordinasikan adalah hal-hal yang terkait dengan kebutuhan teknis kita dalam rangka untuk mendukung kegiatan tersebut untuk itu nanti dari tim kami akan saya sampaikan kegiatan rundown ini agar nanti pelaksanaan koordinasi ini bisa berjalan hal-hal yang terjadi abatan nanti bisa kita koordinasikan